Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini KJ patut tambah baik Hospital Sungai Bulu dalam 12 bulan jadi menteri Sumber dipotik dari Malaysia kini berita sepenuhnya Khairi Jamaluddin sepatutnya membuat penembahbaikan di Hospital Sungai Bulu dalam masa 12 bulan selaku Menteri Kesehatan kata bakal calon Pakatan Harapan untuk kerusi Parlimen Sungai Bulu R. Ramanan Tegas Ramanan, Khairi tidak seharusnya hanya membuat janji selepas dijadikan sebagai calon BN di Parlimen itu Khairi ini hari ini kita lihat dia buat video pasal Hospital Sungai Bulu berjanji akan membuat penembahbaikan di Hospital itu Apa yang dia politik ini, apa yang dia cuba tipu Ketika pandemik COVID-19, kita tahu apa yang berlaku kepada Hospital Sungai Bulu barisan hadapan beberapa kesusahan perlu dihadapi dan kena derita Berapa kali dia turun ke Hospital Sungai Bulu ketika pandemik dan selepas endemik Dia tahu kesusahan Hospital Sungai Bulu adakah dia buat penembahbaikan mas baik masa itu Tengok keadaan Hospital itu betapa teruk Katanya menyifatkan Khairi sebagai cuba meraih undi Ramanan berkata demikian ketika mengulas video Khairi berdurasi sekitar 3 menit di media sosial miliknya bagi menjawab persoalan pencalonannya di Sungai Bulu Dalam video itu, Khairi yang juga penyandang Parlimen Rembau berkata BN perlu berani menawarkan khidmat di kawasan bandar jika mahu berubah ke arah yang lebih baik Khairi turut berjanji jika menang akan berusaha membawa penembahbaikan yang besar kepada Hospital Sungai Bulu Bagaimanapun, Ramanan berkata bahwa dia percaya pengundi Sungai Bulu tidak akan tertipu dengan janji-janji manis Khairi Bagi saya, Khairi seorang yang tidak ada prinsip ketika Najib Razak jadi Perdana Menteri dia sokong sebelum beralih sokongan kepada Dr. Mahathir Muhammad Ketika zaman Muhyiddin Yassin, dia mempertahankan habis-habisan bekas Perdana Menteri itu dan kini membuat ceramah bahwa Ismail Sabri Perdana Menteri terbaik untuk Malaysia Mungkin Khairi lupa kata-kata sombong dan perangai angkudia tapi rakyat tidak akan lupa katanya Untuk rekod, Sungai Bulu merupakan kubu kuat PH selama 3 punggal sejak 2008 Kali ini PH menggantikan penyandangnya R Sivarasa dengan Ramanan Sementara Khairi bertanding atas tiket BN di Parlimen itu yang merupakan kurusi tradisi MIC Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe